Halo sahabat kompas.com, Menteri Koordinator Bindang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bin Sarbanjaitan mengatakan, subsidi untuk pembelian kendaraan listrik atau baterai elektrik vehicle, baik mobil atau pempurna motor, mulai diterapkan 2023. Subsidi sebagai upaya pemerintah dalam merangsang sedaya beli masyarakat Indonesia ke kendaraan elektrifikasi yang ramah lingkungan. Seraya mencapai target RI menuju zero emission pada 2060 mendatang. Lebih jauh, menurut Luhut, kini pemerintah sedang menyelesaikan skema untuk memberikan subsidi sekitar 6.500.000 rupiah per pembelian sepeda motor listrik. Ahal surpapun juga tengah disiapkan harga mendorong penjualan mobil listrik. Namun, ia belum memberikan secara rinci bagaimana pesaran subsidi untuk mobil listrik dan skema keduanya. Tapi dipercaya, hal itu dapat memberikan angin segar bagi industri otomotif nasional. Sebelumnya, Kepala Staff Kepresidenan RI, Muldoko, menyatakan bahwa subsidi ataupun insentif untuk pembelian dan konversi kendaraan listrik sudah selesai. Kini, draft tersebut sudah berada di Kementerian Keuangan untuk dikaji ulang sebelum diundangkan. Kenati tidak bisa mengungkapkan lebih jauh kapan insentif dimaksud akan diundangkan. Ia menyebut di dalamnya akan mencangkup seluruh jenis atau moda kendaraan listrik, baik mobil, motor, sampai transportasi umum. Artinya, ke depan, selain kepemilikan mobil dan motor listrik pribadi, seluruh anggota umum yang beroperasi akan didorong untuk juga beralih ke moda yang lebih ramah lingkungan. Indonesia sedini memiliki target setidaknya 1,2 juta adopsi sepeda listrik dan 35.000 unit mobil listrik pada tahun 2024. Untuk mencapai keyakinan tersebut, para asosiasi industri menyatakan butuh suatu insentif karena harga kendaraan listrik masih mahal. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif Kompaskom dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif Kompaskom dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.